Hi guys, welcome to my YouTube channel, Diary of Tibet, my name is Tia, if you like the video, you could like the video, if you don't like the video, you could dislike the video, please share, comment, and subscribe my channel. Okay guys, kita nge-reading untuk Zodiac lagi ya, karena belum semuanya kan, gue upload, marahin baru lahir gue upload Zodiac game ini, hari ini gue pengen bacain Zodiac Cancer, so Cancerian, let's get ready, okay? Oke, disclaimer dulu ya, Nah, kesini, karena inilah general reading atau bacian umum, jadi gue menarik energi kolektif, energi banyak orang, jadi ini bisa resonate sama kamu, dan juga bisa juga tidak. If it's not resonate to you, so it means the reading is not for you, so check out what resonate with you ya, oke? Dan ini hanya pembacaan tarot, jangan dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ya, tetap untuk pengambilan keputusan, untuk apabila ada masalah, tetap kita memintanya kepada Tuhan yang mengesah, atau Allah SWT ya, oke guys, capek ya? Mari kita, ini ya, kita, oh, hold on, hold on, hold on, I think it's white, ringin, oke, kita shuffle, oh, wait, wait, here you got angels, universe, even, oh, angels, spirit, white, white, god, guardian angel, this gave me a sign, about what happened with cancerian, about what happened with cancerian, about what happened with cancerian, during this march 2021, okay, let's get started, we got angels, universe, we went out, I think it was tight, white, white, god, guardian angel, excuse me, oh, okay, excuse me, oh, okay, excuse me, sorry, about what happened with cancerian, during this march 2021, spirit, spirit guide, oh, 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 oh selamat menikmati 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 Di sini kalian sebagai prajurit yang mengendarai kereta kuda ini Kalian harus wisely, harus bijak dalam memilih which path that you really want to go gitu loh Kalian mau ngambil arah yang mana nih, kanan, kiri, atau lurus gitu loh Jangan sampai salah ngambil pilihan gitu loh Di sini kan soalnya ada kuda hitamnya kan Wikis yang hitam itu ada di kanan, yang putih ada yang di kiri gitu kan Jadi kali kalian lebih pilih yang putih ya, kalian akan mendapatkan suatu hal yang positif Tapi kalau kalian milihnya salah, kalian milih kuda hitam, kalian akan terseret ke suatu hal yang negatif Tapi kalau kalian tetap maju lurus ke depan, jadi gak belok-belok Nah di situlah kalian menemukan balancingnya antara yin and yang, antara hitam dan putih gitu Kalau gue, kalau aku boleh saran sih ya Kalian boleh, yang lebih baik daripada pilih kanan atau putih kan kalian gak tau nih yang mana yang baik nih kanan atau putih kan Ini kan, istilahnya semuanya pilihan itu tanda tanya nih buat kalian nih, yang mana nih yang baik nih Yang mana yang baik, mana yang buruk Kalau kalian memang gak yakin, udah lurus aja Gak usah, gak usah belok-belok ini lurus aja Kalau lurus kan jadinya balance Tapi balik lagi, kalau emang kalian bingung memutuskan sesuatu Mungkin kalian bisa komunikasikan kepada Tuhan yang mahasiswa atau Allah Tergantung kalian agamanya apa ya, kepercayanya apa ya Kalau memang saya berkelan Islam dan saya Kalau saya berada di dalam dua pilihan, saya akan Mengkomunikasikan hal ini kepada Allah Aku akan surat istikorah, tanya mana yang baik A atau B Jadi biar, biar Allah yang memutuskan Biar Allah yang menuntun arah dan jalan Aku mau kemana nih, mana yang harus aku pilih Oke disini, in the end Kalau kalian bisa wisely memilih dan ternyata dua keputusan itu Kalian akan mendapatkan suatu semacam abundance atau rezeki atau blessing Disini kan ada Ace of Cups Ace itu kan sifatnya tuh paling tinggi ya Di dalam deck kartu Sementara untuk Cups itu represent perasaan Tapi disini gak harus perasaan aja Tapi bisa juga disini berupa abundance atau rezeki Rezeki bisa mungkin dapat pacar baru Mungkin dapat perjaan baru Atau dapat apa ya Kayak mungkin bisnis baru Ada orang yang ngajakin kalian bisnis bareng Atau ada yang membantu memberikan kalian pinjaman uang Atau memberikan kalian uang secara cuma-cuma Jadi mereka istilah kasarnya Sedekah lama kalian gitu loh Istilahnya ada orang yang membantu kalian secara keuangan Entah itu dipinjamkan, entah itu memang dikasih Itu uangnya Kalau masalah berapanya disini aku kurang paham Itu kan tergantung dari situasi kalian masing-masing Situasinya apa dulu nih Kalau memang situasi percintaan ya berarti Ace of Cups ini Represent orang baru dalam hidup kalian Lebih ke orang baru dalam hidup kalian Jadi ada orang baru, ada new beginning, ada awal baru Tapi kalau disini Permasalahan kalian berhubungan dengan uang, karir, atau bisnis Ini akan ada kesempatan baru juga Di karir, di keuangan, ataupun di bisnis gitu loh Intinya ada Satu bandan, satu rejeki yang akan kalian terima Disini memang saya tidak membaca secara timing Karena balik lagi Timing, detail Dimana, kapan, dengan siapa Itu rahasia Tuhan Oke Dan bottom of the decknya ada Seven of Cups Seven of Cups ini Jelas banget ya Dari gambarnya udah ketahuan Ada orang, satu Dihadakan pada beberapa pilihan Dan lihat, coba lihat Di setiap cups, pilihan ini Ada isinya masing-masing Ada isinya blur Ada isinya orang Ada isinya batu permata, berlian Ada isinya apa nih Naga Ada isinya what is this, castle Ada isinya Kayak apa ya Karangan bunga Nah ini tergantung Kalian memilihnya yang mana nih Memilih Yang isi ular kah Isi berlian kah Gak ngerti gitu kan Karena kan Isian dari cups ini kan gak kelihatan Karena isiannya itu ada di dalam cups ini Jadi Memang disini Karena di Sepertinya karena dihadapkan Pada beberapa pilihan Bisa dua pilihan Bisa juga lebih dari dua pilihan Yang jelas kalian dihadapkan pada lebih Yang jelas kalian dihadapkan Pada lebih dari satu pilihan Entah apa pilihannya itu Entah mengenai apa Karena yang tahu kondisinya Hanya kalian ya Yang tahu detail kondisinya Karena kan Saya disini hanya membacakan Secara general atau umum Dan ya Kalian memang diminta untuk Lebih hati-hati dalam memilih Jadi jangan Secroboh gitu dalam memilih Karena takutnya Kalau kalian tidak berhati-hati dalam Mengambil satu keputusan Takutnya nanti kalian mengambil keputusan yang salah Kalau sampai kalian mengambil keputusan yang salah Nanti takutnya akan disesali Di kemudian hari akan membawa Suatu mudarat atau suatu ketidakbaikan Pada diri kalian gitu Jadi memang lebih baik Sebaiknya Kalian tuh Memilih Yang memang sekiranya Apa ya Yang sekiranya bijak lah Jadi maksudnya biar gak salah pilih Di Ini dulu Di pikir-pikir dulu Baik-baik guys Jadi jangan asal sembarang milih Gitu Oke Untuk Kita coba reading Untuk What is this? Love life-nya Untuk hidupan-hidupan cancer Bentar saya gerangin dulu energinya Bentar saya terus buat Bentar saya services Bentar saya Jews Bentar sayaaxter Sara Bentar saya Wahail The sirian People During This March selamat menikmati 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 selamat menikmati